Tim Nasional Futsal Indonesia U20 dipastikan lawas ke babak perpat final setelah bermain imbang melawan Jepang pada pertandingan keempat penyisian grup B AFC Futsal Under 20 Championship. Pada lagi yang berlangsung di Stadion Huamark di Bangkok, Thailand, Tim Nasional Futsal Indonesia berhasil memaksa Jepang bermain imbang dengan skor akhir 3-3. Tim Nasional Indonesia sempat membuka keunggulan melalui Sambuel Eko. Namun keunggulan Indonesia tidak berlangsung lama. Pemain Jepang berhasil menjambahkan kedudukan dengan menjembol gawang Indonesia. Di babak kedua, Indonesia tertinggal lebih dahulu 1-3 dari Jepang. Namun 5 menit sebelum laga berakhir, Garuda Muda berhasil menyumbang 2 gol untuk mendahan imbang Jepang hingga akhir laga. Dengan hasil imbang ini, Indonesia dipastikan lolos ke perempat final. Dan berada pada puncak kelas mengrube dengan poin 8, disusul Jepang dengan 5, Vietnam dengan poin 4, serta Tajikistan dan China Taipei dengan masing-masing poin 1 dan 0. Pada pertandingan sebelumnya, Tim Nas Futsal Indonesia berhasil menggalahkan Tajikistan 5-3, mendahan imbang Vietnam 1-1, dan menggalahkan China Taipei dengan skor telak 6-2. Tim Liputan MNC Media melaporkan.